Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Sejumlah informasi menarik sudah kami rangkum untuk melengkapi kebutuhan informasi Anda. Bersama saya Gengudia, inilah News FTV Jember selengkapnya. Pemirsa seorang warga sumber baru Jember ditangkap polisi atas dugaan kasus pencabulan anak di bawah umur. Kepada penyidik tersangka mengaku nekat berbuat tak senonoh lantaran sering melihat film Panas via Gadget. Setelah lama dirinya hidup mendudah. BS pria 47 tahun warga desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumber Baru Jember, Sabtu pagi tak bisa berkutik saat digelandang ke ruang penyidik reserse kriminal kepolisian sektor setempat. Dia ditangkap atas dugaan nekat melakukan perbuatan cabul terhadap RJ, anak usia 11 tahun yang tak lain merupakan tetangga pelaku. Kepada penyidik, BS mengakui bahwa dirinya telah lama mendudah. Hasratnya memuncak saat setelah menonton film Panas via Gadget. Dan siang itu kebetulan melihat korban yang baru pulang dari sekolah dan berpapasan dengan pelaku. Oleh pelaku korban diajak ke rumah kosong dan diiming-imingi uang. Korban kemudian diminta untuk melepas pakaian dan nekat mencabulinya. Atas kejadian yang menimpa itu, korban trauma dan ketakutan lalu lari menceritakan kepada orang tuanya. Orang tua korban kaget dan melaporkan kejadian ini ke polsek sumber baru. Polisi pun bergerak cepat dan tidak membutuhkan waktu lama, pelaku pun ditangkap. Benar bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekitar jam 12 siang, kami polsek sumber baru menerima adanya laporan dugaan pindah pidana pencabulan terhadap anak. Setelah itu kami melakukan penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi dan melakukan gelar perkara saat itu juga. Sehingga kami melakukan penangkapan terhadap warga atas nama BS usia kurang lebih 46 tahun yang diduga sebagai pelaku pencabulan tersebut. Ada kemungkinan pengaruh dari nonton HP, mungkin ada film-film porno di sana, situs-situs porno di situ, sehingga merangsang mereka untuk melakukan perbuatan caput. Atas perbuatannya, BS terancam Undang-Undang nomor 81 dan 82 ayat 1 dan 2 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan penjara minimal 5 tahun. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan.